Bahwa Bumega bisa memahami dinamika ini. Bahwa Bumega menceritakan pertemuannya, perbincangan dengan Pak Jokowi ya. Mungkin waktu di istana, Pak Jokowi kan tanya gimana dinamika Pilpres. Ibu Mega mengatakan, nah itu kan dinamika politik, dasar-dansi politik biasa. Ada yang dansa rumba, rock and roll, ya kan? Biasa saja, nanti ada pasangan sono ganti sono, sini ganti sini, kan? Jadi dinamika politik biasa. Saya pikir perlihatan Bumega itu pernah dinyatakan pada saya juga waktu saya bertemu beliau di rumahnya. Bahwa menjelang politik ini biasa, dasar-dansi dan dinamika. Itu adalah suatu proses yang wajar. Dan Bumega sambil ketawa, Pak Jokowi sambil ketawa. Jadi dari perlihatan Bumega saya ingin mengatakan bahwa Bumega bisa memahami dinamika ini. Jadi menurut saya itu mungkin menunjukkan kematangan beliau sebagai orang yang sudah matang, segala macam. Dan saya pikir kita butuh dialog-dialog yang dingin untuk dinamika-dialog seperti ini supaya tidak menjadi tegang. Pertemuan saya dan Pak Prabowo kan semangatnya persatuan nasional. Harus segera kita hitung berapa banyak biaya sosial dan politik yang diakibat oleh polarisasi politik. Bahaya sekali. Kalau kita masih hal yang sama, menurut saya banyak hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru mencontoh para pendukung Pak Jokowi dulu. Dan it works well. Luar biasa. Jadi menurut saya kalau setiap orang melakukan itu, setiap kubu melakukan itu, saya kira kita akan punya kesempatan pilpres dan pemilu yang lebih cerges. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.